Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Minasan, konnichiwa Nihongo no Jugyo o hajimemashou Halo semuanya, mari kita mulai belajar bahasa Jepang Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang Nihongo no Jugyo wa dou desu ka? Pada materi kali ini kita akan belajar tentang mengungkapkan kesan mata pelajaran ataupun kegiatan sekolah Mata pelajaran Shukyo, Rekisi, Suhaku, Taiku Indonesia Gu Ego Nihongo Keizai Ciri Syakaika Kokuminkyoiku Kougei to Seigyu Hunkagejutsu Menyebutkan mata pelajaran Disini saya memiliki pola perasa Nah, polanya nama mata pelajaran kita tadi sudah belajar ya Kemudian diikuti partikel no Kemudian diikuti kata Jugyo Jugyo artinya pelajaran Kita langsung ke contoh saja Agar tidak bingung Disini ada contoh pelajaran ekonomi Kita lihat di polanya Nama mata pelajarannya disebutkan terlebih dahulu ya Ekonomi Keizai Kemudian diikuti partikel no Kemudian baru pelajarannya ditaruh di bagian akhir Jugyo Jadi, bahasa Jepang dari pelajaran ekonomi adalah Keizai no Jugyo Oke, kita lanjut lagi ke contoh berikutnya Disini ada perasa pelajaran bahasa Jawa Nah, kita sebutkan dulu nama mata pelajarannya ya Seperti di pola Bahasa Jawa Jawa go Kemudian diikuti partikel no Kemudian baru kata pelajarannya di bagian akhir Jugyo Jadi, bahasa Jepang dari pelajaran bahasa Jawa adalah Jawa go No Jugyo Hiragana Katakana Kanji Menyenangkan Membosankan Mudah atau gampang Sulit atau sukar Omoshiroi Tumaranai Kantan Muzukasi Omoshiroi merupakan lawan kata dari Tumaranai Kantan merupakan lawan kata dari Muzukasi Kosa kata Omoshiroi dan Kantan memiliki makna yang positif Sedangkan kosa kata Tumaranai dan Muzukasi memiliki makna yang negatif Do Demo Kita lanjut ke pola kalimat Pola kalimat yang pertama kita pelajari adalah pola kalimat untuk menanyakan sifat, rasa, kesan, ciri khas, dan keadaan benda atau suatu hal Pola kalimatnya kata benda Kemudian partikel wah sebagai penanda subjek Kemudian kata tanya do bagaimana Kemudian diikuti des Karena ini fungsinya menanyakan maka diakhiri dengan k Agar tidak bingung kita langsung ke contoh Kita akan menanyakan Bagaimana sih kesan kanji Kita sesuaikan dengan pola kalimat di atas Kanjiwa Do Deska Contoh lainnya Pelajaran geografi Bagaimana sih kesannya Ciri no Jugyo wa Do Deska Selanjutnya pola kalimat untuk menyatakan sifat, rasa, kesan, ciri khas, dan keadaan benda atau suatu hal Polanya kata benda Kemudian diikuti partikel wah sebagai penanda subjek Kemudian diikuti kata sifat Kemudian diakhiri dengan des Kita langsung ke contoh Disini ada ilustrasi sedang kesusahan ya Kesusahan Kanji susah Kanjiwa Muzukashi desu Kemudian kita lihat lagi ada ilustrasi Menyenangkan Geografi menyenangkan Pola kalimat untuk menyatakan dua sifat, rasa, kesan, ciri khas, dan keadaan benda atau suatu hal yang maknanya setara Bisa sama-sama bermakna positif Atau juga bisa sama-sama memiliki makna negatif Pola kalimatnya kata benda kemudian diikuti partikel wah sebagai penanda subjek Lalu diikuti kesan pertama atau kata sifat yang pertama kemudian diakhiri dengan des Lalu kesan yang kedua disebutkan atau kata sifat yang kedua kemudian diakhiri lagi dengan des Kita lihat ke ilustrasi disini ada bahasa Jepang lalu ada ilustrasi sulit kemudian ada ilustrasi membosankan Bahasa Jepang sulit serta membosankan Kita masukkan ke pola kalimat Pola kalimat untuk menyatakan dua sifat, rasa, kesan, ciri khas, dan keadaan benda atau suatu hal yang maknanya berlawanan Bisa positif dengan negatif atau sebaliknya Pola kalimatnya kata benda kemudian diikuti partikel wah sebagai penanda subjek Lalu diikuti kesan yang pertama atau kata sifat yang pertama kemudian diakhiri dengan des Lalu diikuti dengan kata demo Demo itu artinya tetapi atau namun Lalu disertai dengan kesan yang kedua atau kata sifat yang kedua kemudian diakhiri dengan des Kita lihat ilustrasi ada bahasa Jepang berarti pelajaran bahasa Jepang Kemudian kesan yang pertama ada sulit Lalu kesan yang kedua ada menyenangkan Bahasa Jepang sulit namun menyenangkan Nihongo no jukyo wa muzukashi desu Demo omoshiroi desu Nihongo no jukyo wa kore de warimasu Sampai disini dulu pembelajaran bahasa Jepang kita kali ini Minasan mata reishu Sampai jumpa minggu depan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton